perhatikan infografis berikut ya ini masih tentang cara menghemat air ya mohon maaf ini kecil-kecil sekali nanti info ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal langsung saja kita ke soal makanan tradisional yaitu bacang ini namanya bacang umumnya berbentuk limas segitiga peraturan anggap saja ini segitiga limas segitiga peraturan ya misalnya bacang tersebut akan dibuat dengan ukuran sisi alasnya 6 dan tingginya 10 cm jika campuran untuk membuat bacang tersebut salah satunya adalah beras yang dicampur air dengan perbandingan 1 banding 3 yang artinya 1 liter beras dicampur dengan 3 liter air ya 1 liter beras 3 liter air berarti airnya adalah 3 per 4 ya 3 per 4 dari adonan seorang pedagang akan membuat bacang dengan menggunakan air yang senilai dengan hasil penghematan dari menutup kebocoran keran air perhari maka banyak bacang maksimum yang dapat dibuat dengan bentuk sama adalah jadi saya sudah copy kan disini ya banyaknya penghematan ya dari keran kebocoran adalah 75 liter perhari 75 liter air perhari ini 75 liter atau 75.000 cm kubik ya berarti kita tinggal mencari volume bacang ini ya volume bacang berarti sepertiga luas alas kali tinggi ya luas alasnya berbentuk segitiga sama sisi ya alasnya ini kan berbentuk segitiga sama sisi ya seperti ini ini 666 ini tingginya ini tengah-tengah ya berarti 3 ini tingginya disini berarti t sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 kurangi 3 kuadrat 9 ya 36 kurangi 9 27 akar 27 berarti 3 akar 3 berarti luas alasnya setengah setengah kali 6 kali tingginya ya 3 akar 3 berarti 9 akar 3 ya 9 akar 3 kita masukkan ke sini jadi sepertiga kali 9 akar 3 tingginya 10 ya kali 10 ini berarti 30 akar 3 akar 3 ini berapa 1,73 berarti 30 kita kalikan dengan 1,73 ketemunya nanti 51,9 ini adalah volume bacang berarti airnya ya air yang digunakan air untuk 1 bacang adalah 3 per 4 ya 3 per 4 dari 51,9 yaitu 38,925 ini 38,925 jadi banyak bacang jadi banyak bacang banyak bacang sama dengan volume ini ya air yang digunakan yaitu 72 ribu dibagi volume air dalam bacang ini kan yaitu 38,925 38,925 75 ribu dibagi 38,925 ya ketemunya adalah 1926 koma sekian ya berarti ini saja 1926 yang mana jawabannya yang ini ya nah seperti itu soal berikutnya sebuah perusahaan es krim akan membuat es krim dari bahan-bahan tertentu yang dicampur dengan air es krim yang sudah jadi diisikan ke dalam wadah berbentuk kerucut dan sebagian ada yang menonjol keluar sehingga berbentuk setengah bola seperti pada gambar ya jadi ini dianggap seperti kerucut ya ini setengah bola jika bahan-bahan dan air berbanding 3 banding 1 yang artinya setiap 1 liter air akan dicampur dengan 3 liter bahan-bahan lainnya maka banyak es krim yang dapat dibuat dengan memanfaatkan air penghematan menutup keran yang bocor per hari ya ingat menutup keran yang bocor per hari ini ya 75 liter jadi hematnya adalah 75 liter atau 75.000 cm ya kubik nah seperti ini sekarang kita tinggal mencari volume ya dari es krim ini totalnya pertama kita cari volume kerucutnya FHK sama dengan 1 per 3 luas alas kali tinggi berarti 1 per 3 kali V R ya kuadrat kali tinggi 1 per 3 P nya adalah 22 per 7 R nya adalah setengahnya 7 nih ya 7 per 2 berarti kuadrat ini kali kan T T nya adalah tingginya nih kalau total ini kan 10,5 berarti tingginya kerucut itu adalah 7 ya tinggi kerucut 7 kali kan 7 nah seperti ini soret saja sama ini nah kita hitung sekarang 1 per 3 kali 22 dikalikan dengan 7 per 2 kuadrat ini ketemunya 8 9,83 ya ini baru volume kerucutnya sekarang volume bolanya ya setengah bola 2 per 3 kali P P nya adalah ini ya 22 per 7 kali R pangkat 3 berarti 7 per 2 pangkat 3 kita hitung ternyata ketemunya sama ini ya itu 8 9,83 berarti volume es krim ya volume es krim es krim sama dengan 8 9,83 tambah 8 9,83 ketemunya 179,83 volume es krimnya 179,6 cm kubik ya sekarang kita cari kandungan air ya dalam es krim nya airnya adalah seperempatnya kan ini kan 3 batik 1 satunya air berarti air dalam es krim air dalam es krim sama dengan seperempat ya kali volumenya berapa ini ketemunya berarti 44,9 sekarang banyaknya es krim sama dengan volume air ini ya 75 ribu dibagi dengan volume air dalam es krim 44,9 ini ketemunya 1670 ya 1670 koma sekian nah 378 berarti ada 1670 cup es krim ini gak ada yang pas ya yang mendekati yang A ini saja oke yang A lah ya oke perhatikan sahabat berikutnya A ini akan membuat nasi tumpeng yang dikukus dengan menggunakan tempat berbentuk kerucut seperti pada gambar sampuran air untuk mengukus berasnya adalah 1 banding 1 artinya 1 liter beras disampur 1 liter air jika air yang digunakan untuk membuat tumpeng senilai dengan air hasil penghematan jika Ani mematikan keran air saat gosok gigi selama 4 hari maka banyak maksimal nasi tumpeng yang dapat dibuat adalah oke kita lihat banyaknya air yang dihemat ketika mematikan keran saat sikat gigi adalah 750 liter per bulan pada ini 4 hari ya berarti air yang dihemat adalah 4 per 30 kali 750 ya nah ini ketemunya 100 liter ini atau berapa 100 ribu ya cm3 nah sekarang kita tinggal mencari volume kerucut ini kan belum bisa apa V sama dengan 1 per 3 kali P P nya adalah 3,14 kali jari-jarinya berarti separa nya 35 ya berarti 17,5 kuadrat kali kan tinggi tingginya adalah 60 kita hitung dulu ini ketemunya adalah 19.232,5 cm3 ya ini volume kukusan ini sedangkan air ya volume air dalam tumpeng perbandingannya kan 1 banding 1 nih berarti airnya adalah setengahnya kan setengah dari volume ini jadi 19.232 ketemunya adalah 9.616,25 sementara air yang ada adalah 100 ribu ya berarti banyaknya tumpeng banyak tumpeng banyak tumpeng sama dengan 100 ribu dibagi 9.616 ketemunya 10 ya 0,399 jadi banyaknya tumpeng yang bisa dibuat adalah 10 buah ini dia demikiannya soal AKM untuk materi geometri dan pengukuran selamat belajar semoga bisa dipahami saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih